Rangkaian listrik Kita menggunakan koin 500 rupiah Dan kita juga menggunakan Ini gunanya adalah kutub positif Dan ini kutub negatif Itulah kegunaan dari Koin dan paksim ini Lalu kita menggunakan Bola lampu yang berukuran kecil Jadi Karena arusnya kita kecil Kita menggunakan bola lampu ukuran kecil Jadi langsung aja kita akan mempraktekkan Bagaimana caranya Untuk menunjukkan Yang pertama adalah kita susun rangkaian seri Dari buah kentani Sini Kita ketang Gak ada yang dihubungi Gak ada yang dihubungi Gak ada yang dihubungi Kenang bisa ketang Kenang bisa ketang Bagaimana cara membuat ским dari Boah kentang dan Boah kentang Seperti ini kata caranya apa yang terjadi Wow tidak biasa nyala tapi nyalanya kecil harus dihidupkan lampu kalau kondisi malam dia pasti akan berlampu itu ini adalah sekilas energi alternatif yang akan kita gunakan dari mungkin cukup sekian pelajaran pada hari ini semoga bisa bermanfaat bagi orang banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like jangan lupa like komen dan share di bawah ini ini adalah salah satu cara bagaimana cara membuat listrik dari buah-buahan seperti kentang kentang ini adalah mengandung energi ion positif dan ion negatif dan bisa mengalirkan listrik ke yang lain contohnya seperti buah ini ada gunakan kedong-dong 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 bisa menghasilkan listrik bukan saja bisa untuk dimakan tetapi untuk bisa menghasilkan listrik juga bisa tetapi bisa juga untuk menyalurkan energi listrik maka kita tegolak Hai cara terpisah dulu ya terpisah dulu biar ini jelaskan itu mekan juga gak itu terima kasih ingin filem 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 Terima kasih.